langsung saja kita ke tutorial yang pertama kita perlu siapkan atau alat pembantunya adalah Google bisa Chrome bisa Google bisa web browser kalian yang sering kalian gunakan Oke ini saya menggunakannya Android apakah bisa di iPhone dan lainnya bisa sama seperti ini ini saya contohnya menggunakan Android bila menggunakan monitor atau laptop itu sangat simpel dan mudah juga sama tapi di handphone karena kita mungkin masih di jalan atau hotel buru-buru untuk lapor pajaknya itu ya kita bisa menggunakan handphone Oke oke nah kita buka saja Google saya Google maaf ya ada bising suara motor dan lainnya karena ini saya lagi di jalan karena kita buat terburu-buru juga tadi harus deadline hari ini Oke masuk kita klik yang paling atas atau login sama aja bisa nah bila tampilannya seperti ini kita rubah tampilannya tampilannya kita rubah ke desktop Nah kita klik yang titik tiga kanan atas kita masuk situs desktop kita masukkan nah sudah berubahan ini dalam sudah berubah tampilannya kita masuk NPWP yang terdaftar untuk di DCP online nya bisa disimpan bisa tidak silahkan kalau mau disimpan bisa tidak silahkan kalau mau disimpan silahkan kalau mau tidak silahkan Nah sudah masuk ke beranda seperti ini kita pilih yang titik tiga kanan atas strip ini ya gaya garis min itu kita pilih lalu kita masuk ke lapor setelah masuk ke lapor ini silakan kalian lapornya swasta atau istansi karena disini saya contohkannya istansi jadi kita masuk ya ke per laporan kita klik setelah kita klik ini kan ada dua nih ebu fotnya nah bukot yang ini yang kiri setelah kita tadi sudah input untuk peng inputannya mungkin nanti saya akan apa ya akan berikan tutorialnya ini cara postingnya dulu ya ini posting awal jadi bukan posting semua seluruhnya jadi posting itu ada yang pertama tuh setelah kita udah isi kita input baru kita posting yang pertama setelah udah baru kita masukkan tuh yang ntpn dan lain-lain baru posting yang kedua dan itu selesai sudah 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 diterima di kantor pajak bila sudah diterima silakan cek misalkan bulan ini bulan Juni PPH 21 22 23 PPN sudah semua nih nah kalian datang ke kantor pajak untuk ngecek sebenarnya tidak perlu datang tidak apa-apa tapi untuk memastikan ada keterlambatan atau tidak itu kalian harus datang karena ketelambatan itu ada misalkan ada yang terlewat terlambat itu ada garis merah itu ada dendanya juga jadi kepentingan langsung ke kantor pajak itu hanya saran oke gula sudah seperti ini kita klik yang garis tiga ini juga sama kanan kita SPT unifikasi karena disini saya contohinnya PPN ya saya pilihnya unifikasi nah saya pilih yang PPN PPN BN ya Nah kita cek daftar bukti pemungkutannya yang tadi sudah saya ceritakan saya beri saran untuk pengimputannya nanti itu insyaallah saya akan buatkan tutorial ya oke dan ingin bertanya mengenai pajak silakan di komentar bisa langsung by email bisa langsung di Instagram saya oke untuk Instagram silakan nanti ada di bawah deskripsi nah sini karena saya kemarin penginputannya agak terlambat jadi hari ini harus selesai cek ini bulan maya ini saya contohkan bulan may saja dulu ya tunggu sebentar pastikan internet kalian juga sudah ada signal yang sangat baik oke nah ini belum diposting nah inilah yang nanti kita posting yang seluruhnya belum diposting sudah sudah kita cek semuanya dari 123 dan 4 dan lainnya seterusnya sudah dicek sudah benar dengan dokumen dengan SPM dengan SPM dengan bukti fakturnya dan ternyata sudah benar semua ya udah setelah benar kita posting untuk postingnya langsung kita pilih posting ini posting posting yang pertama namanya kita masukkan tahun pajaknya tahun pajak postingnya karena disini saya contohin yang 6 Mei jadi bulan Mei ya oke langsung kita cek kita proses sebentar kita oke nah Alhamdulillah sudah posting yang pertama dan sudah sukses sudah sukses kita oke kita oke dulu ya setelah ketika kita kembali lagi ke PMP ini kita cek seperti biasa kita cek nggak usah terburu-buru jadi setiap posting setiap info di cek lagi karena ini pajak salah satu angka pun bisa mengetriskan juga oke pelan-pelan untuk pengerjaannya saya sarankan saya sarankan bila memang waktunya masih panjang disegerakan saja nanti untuk pengecekannya jadi enak tapi kalau misalkan datang dan agak sedikit cepat itu nanti pengecekannya agak buru-buru gitu oke kita cari kita cek tunggu sejenak nah setelah tadi kita sudah posting nah tulisannya sudah berubah yang tadi belum posting sekarang sudah posting seperti ini ini sudah posting yang pertama selanjutnya nanti kalian isi di SPT masa untuk masukkan contoh seperti ini untuk masukkan rekaman perekamannya jadi ini nanti Insyaallah saya akan buatkan juga tutorialnya yang saat ini adalah posting yang pertama oke oke sampai disini terimakasih banyak yang sudah stay tune untuk nonton video channel youtube boss kecil mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat yang ingin bertanya silahkan yang tadi saya bilang bisa di IG bisa di komentar maupun bisa langsung email oke terimakasih yang sudah subscribe like and share semoga bermanfaat dan video-video yang di-upload terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh